Disini siapa yang suka banget makan tahu, tapi bosen ya kalau misalkan makannya cuma digoreng aja Nah kali ini aku mau buat pepes tahu, disini pepes tahunya pepes tahu jamur Tapi opsional ya, kalau gak suka jamur bisa di skip Ini buatnya mudah banget dan rasanya pasti endol, simak yuk resepnya Siapkan jamur, ini aku pakai satu bungkus, ini jamurnya sudah disuir-suir ya Kemudian aku siram dan rendam dengan air panas kurang lebih 10 menit Jadi biar baunya itu berkurang Nah nanti kalau sudah direndam kurang lebih 10 menit, kemudian jamurnya ini kita pras dan keringkan Harus benar-benar kering seperti ini Oke kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut siapkan tahu, disini aku pakai 3 buah kotak, tapi ini yang ukurannya sedang Mau pakai yang tahu kuning atau tahu putih gak apa-apa, seadanya aja Disini kita hancurkan tahunya Oke jika sudah hancur, kita masukkan bumbu halusnya Disini ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan secukupnya cabai merah keriting Jangan lupa tambahkan 1 butir telur Masukkan juga ada kaldu bubuk, garam dan sedikit MSG Jangan lupa tambahkan juga lada bubuk Kita aduk semua hingga tercampur merata Nah ini jika sudah tercampur merata, masukkan jamur dan juga daun bawang Disini aku mau tambahkan sedikit kunyit bubuk, jadi biar nanti warnanya itu cantik Tapi ini opsional ya, temen-temen kalau gak mau dikasih kunyit bubuk juga bisa di skip Ini jangan lupa untuk koreksi rasanya, jika rasanya sudah pas dan enak, kita bungkus ya Siapkan daun pisang, kemudian ini kita taruh adonannya Untuk banyaknya bisa disesuaikan ya, kemudian disini aku mau bulung-bulung Untuk bentuk pepesnya bisa disesuaikan dengan selera temen-temen aja ya Mau bentuk apapun, yang penting terbungkus daun pisang deh ya Ini jika sudah terbungkus semua, kemudian siapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas ya Kemudian kita susun pepesnya dan kita kukus selama kurang lebih 15 menit Ini jika sudah 15 menit, siap untuk disajikan Pepes taruh jamur Selamat mencoba Selamat mencoba